Assalamualaikum Wr. Wb Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Tentunya, Pak Guru berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi bersama Pak Guru di channel Herudin HF Pada video ini, Pak Guru akan melanjutkan materi tentang volume gabungan bangun ruang Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana cara menentukan volume gabungan antara kubus dengan balok Dan gabungan antara balok dengan prisma segitiga Nah, di sini Pak Guru sudah punya contoh soal yang lain ya anak-anak Kita lihat soalnya, perhatikan gambar berikut Volume bangun tersebut adalah titik-titik sentimeter pangkat 3 Nah, kita bisa identifikasi dulu bangun apa saja yang terdapat pada gambar ini anak-anak Kalau kita lihat, yang bagian bawah ini tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa yang di bawah ini adalah gambar balok ya anak-anak Ini gambar balok Kemudian yang di atas ini, kalau kita lihat ini seperti gambar tabung Namun tabungnya cuma setengah Jadi tidak masalah, nanti kita akan mencari volume tabungnya Tapi kita bagi 2 anak-anak Hasil dari volume tabung nanti itu kita bagi 2 Kenapa dibagi 2? Karena ini gambar tabungnya cuma setengah Cuma sepotong yang diambil Makanya nanti kita akan bagi 2 Nah, sekarang kita akan lihat dulu rumus Rumus balok dan rumus tabung Kita lihat rumus tabung itu P kali R pangkat 2 dikali tinggi Jadi kita akan nanti identifikasi R-nya itu yang mana dan tingginya yang mana Untuk P-nya kan memang sudah ditentukan ya anak-anak 22 per 7 atau 3,14 Kemudian untuk volume balok sendiri itu panjang, kali lebar, kali tinggi Nah, kita tinggal mencari dulu bagian-bagian yang diperlukan untuk mencari volume tabung dan volume balok Kita mulai dari volume tabung atau bagian-bagian dari tabung Yang dilihat di sini, yang kita lihat di sini anak-anak Panjang dari titik sini sampai titik ini itu panjangnya 14 cm Nah, garis yang menghubungkan antara Apa namanya? Yang membagi 2 lingkaran ini Itu yang disebut, itulah disebut dengan diameter Jadi diameter dari tabung ini Alas lingkarannya itu adalah 14 cm Nah, kalau kita sudah tahu diameternya Berarti kita bisa juga menentukan jari-jarinya Karena jari-jari itu adalah 1 per 2 dari diameter Jadi, kalau diameternya 14 cm Maka panjang jari-jarinya sama dengan 7 cm Kemudian untuk tinggi tabungnya Tinggi tabungnya di sini Pak Guru tulis 15 cm ya Yaitu panjang dari sini sampai sini anak-anak Jadi ini tinggi tabungnya Karena kita bisa menganggap ini sebagai alasnya Ini sebagai tutup tabungnya ya Jadi, kalau ditegakkan secara vertikal Maka ini menjadi tingginya anak-anak Oke, mudah-mudahan anak-anak paham ya sampai di sini Kemudian kita lihat untuk balok sendiri Panjangnya sudah jelas ya Panjangnya 15 cm Kemudian lebarnya Ini lebarnya 14 cm Dan tingginya 5 cm Nah, sekarang kita tinggal masukkan Angka-angka ini ke dalam rumus Kita cari dulu volume baloknya ya Panjang x lebar x tinggi Kita ganti panjangnya sama dengan 15 cm Lebarnya kita ganti jadi 14 cm Dan tingginya kita ganti jadi 15 cm Eh, maaf Tingginya kita ganti jadi 5 cm Nah, tinggal kita kali 15 x 14 cm Sama dengan 210 cm Kemudian 5 cm diturunkan 210 x 5 cm Sama dengan 1050 cm Maka kita sudah mendapatkan volume balok yang ada di sini Kita tinggal mencari volume setengah tabung ini anak-anak Kita cari dulu volume satu tabung Jadi volume tabung itu P dikali R pangkat 2 dikali tinggi Kita bisa memasukkannya seperti ini anak-anak Pak guru pakai 22 x 7 Karena jari-jarinya 7 cm ya Jadi kelipatan 7 kita bisa pakai 22 x 7 R pangkat 2 itu artinya R x R Jadi 7 dikali 7 Dikali tinggi sama dengan 15 Nah, di sini 7 ini kita bisa coret ya anak-anak 7 dibagi 7 itu sama dengan 1 Ini 1 ini tidak ada nilainya ya dalam perkalian Makanya ini kita tinggal tulis 22 7-nya sudah hilang ya Karena sudah dibagi dengan yang ini Tinggal 1 7 kita kali 22 x 7 dikali dengan 15 Anak-anak Tinggal kita kali 22 x 7 sama dengan 154 Dikali dengan 15 Hasilnya 2310 Nah, ini volume tabung secara keseluruhan Volume 1 tabung Nah, sekarang kita akan mencari setengah tabung Kita tinggal kali dengan 1 per 2 Atau kita tinggal bagi 2 Jadi mengali dengan 1 per 2 itu sama dengan membagi 2 juga ya Anak-anak Pak Guru juga sudah jelaskan di video sebelumnya Jadi 2310 kita bagi 2 Jawabannya 1155 cm pangkat 3 Jadi inilah volume dari bangun yang ada di atas ini Setengah tabung ini Nah, sekarang untuk volume gabungannya Kita tinggal tambahkan volume tabung tambah volume balok Volume balok tambah volume tabung Sama dengan 1050 ditambah 1155 Sama dengan 3360 cm pangkat 3 Nah, anak-anak Jadi kurang lebih seperti itulah cara mencari volume gabungan Nah, kalau di sini dalam hal ini Gabungan antara setengah Apa ini? Setengah tabung dengan balok Nah, sekarang kita coba lihat contoh soal yang lain Di sini ada lagi contoh soal yang merupakan gabungan Kalau kita lihat gambarnya ya, anak-anak Kita bisa identifikasi Yang di bawah ini Kalau ada tanda seperti ini, anak-anak Itu artinya sama ya Jadi ini, sama ini, sama ini, panjangnya sama Maka kita bisa simpulkan Kalau ini semua sama panjangnya Berarti dia adalah kubus Jadi yang di bawah ini adalah kubus Kemudian yang di atas ini adalah gambar limas Karena yang alasnya berbentuk segi 4 Maka ini adalah limas segi 4 Sekarang kita lihat Masing-masing rumus dari kubus dan limas segi 4 Untuk kubus sendiri Kita sudah tahu ya, anak-anak Rumusnya itu sisi Kali sisi Kali sisi Atau sisi pangkat 3 Atau ada juga yang menulis rusuk R kali R kali R Nah, supaya tidak sama dengan jari-jari lingkaran ya R juga Jadi kita pakai saja sisi kali sisi kali sisi Ini nanti kita pakai 15 cm Kemudian untuk limas sendiri Itu ada sepertiga Dikali luas alas Dikali tinggi Untuk luas alasnya Karena alasnya ini persegi Luas alas persegi Atau luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi juga ya Maka kita bisa buat rumus seperti ini, anak-anak Luas alasnya kita ganti jadi sisi Kali sisi Kali tinggi Jadi volume limas segi 4 itu Sepertiga Sisi Sepertiga Dikali sisi Dikali sisi Dikali dengan tingginya Nah, sekarang kita identifikasi bagian-bagian yang diperlukan untuk menentukan volumenya sesuai dengan rumus yang ada Kita mulai dari kubus Untuk kubus sudah pasti ya, anak-anak Kita cuma perlu mengetahui panjang sisinya Dan disini sudah ada Tercantum disini 15 cm Jadi sudah aman untuk kubus Kemudian untuk limas Sisi alasnya panjangnya 15 cm juga ini ya Sisi bagian persegi yang ada di bawah sini itu panjangnya 15 cm Karena ini sama Kemudian tingginya Tingginya itu Tidak ada secara tertulis disini ya, anak-anak Tapi kita bisa mencari Karena disini ada petunjuk Bahwa Tinggi keseluruhan dari bangun ini Dari kubus ditambah dengan limas ini Sama dengan 23 cm Sedangkan kita tahu tinggi dari kubus ini adalah 15 cm Jadi untuk mendapatkan tingginya ini Kita tinggal cari sisanya Yaitu 23 dikurang dengan 15 Jadi tingginya ini kita kurangi dengan tinggi kubusnya Nanti sisanya itu adalah tinggi dari limas ini Jadi 23 kurang 15 itu sama dengan 8 cm Oke Untuk limas kita sudah dapatkan Sisi alasnya 15 cm Kemudian tingginya 8 cm Tinggal kita masukkan di dalam rumus anak-anak Kita mulai dari kubus Sisi kali sisi kali sisi Berarti kita ambil 15 ya 15 kali 15 dikali 15 15 kali 15 dulu sama dengan 225 Kemudian terakhir kita kali 15 lagi Jawabannya 3375 cm Pangkat 3 Kemudian kita cari volume limas Volume limas rumusnya 1 per 3 Sisi kali sisi kali tinggi Nah ingat ya anak-anak Ini untuk limas ini bisa saja berubah Kalau misalnya nanti Model atau bentuk alasnya itu berbeda Nah sekarang karena alasnya segi 4 Maka sisi kali sisi Kita masukkan semua angka yang ada di sini ya Di sisi ini Sisinya 15 Tingginya 8 Jadi S nya kita ganti 15 Tingginya kita ganti 8 Sepertiga kali lima belas Kali lima belas Kali delapan Nah anak-anak Karena di sini ada sepertiga Kita bisa mencari bilangan yang ada di sini Yang bisa dibagi tiga Ternyata bisa ya 15 itu bisa dibagi tiga Kita langsung bagi Supaya bilangan pecahannya sudah langsung hilang Jadi 3 atau 15 dibagi tiga itu sama dengan 5 ya anak-anak Nah aman Jadi ini sudah pecahannya sudah habis Tinggal 1 kali lima kali lima belas kali delapan Satunya kan tidak ada nilainya ya Jadi kita tinggal tulis 5 dikali lima belas dikali delapan Jadi ini ya Tinggal kita ambil yang ini Ini dan ini Kemudian selanjutnya 5 dikali lima belas itu sama dengan 75 Terakhir kita kali delapan Sama dengan 600 cm pangkat 3 Nah seterusnya Selanjutnya Kita tinggal jumlahkan Volume kubus ditambah dengan volume limas Sama dengan 3375 Ditambah dengan 6000 Sama dengan 3975 cm pangkat 3 Nah kurang lebih seperti itu ya anak-anak Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik Pak guru akan berikan contoh Satu contoh soal lagi Nah disini ada gambar ya Kita bisa identifikasi Yang di bawah ini sudah jelas gambar tabung ya Kemudian yang di atas itu adalah gambar kerucut Nah kita tinggal menentukan bagian-bagiannya Atau kita lihat dulu rumusnya ya Untuk tabung sendiri Pi kali R pangkat 2 dikali tinggi Sedangkan untuk kerucut Sepertiga Pi kali R pangkat 2 dikali tinggi Nah sekarang kita lihat bagian dari tabung Diameter tabung ini ya Panjangnya dari sini ke sini Atau dari sini ke sini itu 14 Jadi jari-jarinya otomatis 7 cm 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm Dan tinggi dari tabungnya itu dari sini ke sini Itu sudah ada di sini ya 12 cm Kemudian untuk kerucutnya sendiri Diameternya sama ya Diameter kerucut dengan diameter tabung itu sama Karena disini alasnya sama besarnya Jadi 14 diameternya jari-jarinya 7 cm Untuk tinggi kerucut Tinggi bangun secara keseluruhan Kita kurangi dengan tinggi tabungnya Jadi 18 dikurang 12 cm sama dengan 6 cm Jadi tinggi kerucutnya itu 6 cm Nah sekarang kita tinggal masukkan dalam rumus Satu persatu Kita mulai dari tabung Pi kali R pangkat 2 dikali tinggi Pi-nya kita ganti jadi 22 per 7 Kemudian jari-jarinya kita ganti jadi 7 Kemudian tingginya kita ganti jadi 12 Ini kita bisa corel 7 dibagi 7 sama dengan 1 Jadi tinggal 22 dikali 7 dikali 12 22 kali 7 sama dengan 154 Dikali dengan 12 sama dengan 1848 cm pangkat 3 Ini volume tabungnya Sekarang kita lihat volume kerucutnya Kerucutnya itu sepertiga Dikali Pi Dikali R Dikali R dikali tinggi Sekarang kita ganti ya Angka-angka yang apa Rumus-rumus yang ada di sini Dengan angka yang sudah kita tentukan di sini Seperti ga Pi-nya kita pakai 22 Karena jari-jarinya sudah jelas 7 22 Per 7 dikali 7 Kali 7 kali 6 Nah sekarang kita mulai dari pecahan Kita cari bilangan Supaya kita tidak capek ya Tidak susah menghitung Kita cari dulu bilangan yang bisa dibagi 3 Ternyata di sini ada 6 ya 6 kita bisa bagi 3 Ini kita bagi 3 Jadinya 6 bagi 3 itu carinya 2 Oke anak-anak Kemudian 7 juga bisa dibagi 7 Ini bisa dibagi 7 Jadinya 1 Nah sekarang kita tinggal tulis 22 Yang ini ya Yang diambil tinggal ini 22 Dikali 7 Kemudian dikali dengan 2 Oke ya Mudah-mudahan anak-anak paham ya Bagian sini ya Jadi sebenarnya memang kelihatan sulit ya Kelihatan susah Karena ada 2 pecahan Tapi ternyata Di sini ada yang membantu 6 ini bisa dibagi 1 per 3 Kemudian 7 ini bisa dibagi 7 juga Jadi akhirnya pecahannya juga hilang Nah tinggal 22 Dikali 7 Dikali 2 Tinggal kita kali 22 kali 7 Sama dengan 154 Kemudian terakhir kita kali dengan 2 Jadinya 308 cm pangkat 3 Nah untuk gabungannya tinggal kita tambahkan 1848 Tambah 308 Sama dengan 2156 cm pangkat 3 Nah anak-anak Itulah tadi beberapa contoh ya Yang Pak Guru berikan Bagaimana cara mencari volume gabungan Dari bangun ruang Nah tentunya Anak-anak masih banyak lagi contoh-contoh lain Yang anak-anak bisa Lihat ya Bisa latihan mengerjakannya Yang jelas Yang pastinya anak-anak Langkah-langkahnya adalah Yang pertama tentukan dulu Gambarnya Identifikasi dulu gambarnya Di situ ada Ada berapa bangun Terus ada bangun apa saja Kemudian tentukan rumus Yang akan digunakan Dan terakhir kita Anak-anak tentukan Bagian-bagian yang diperlukan Untuk mengisi rumusnya Kemudian Tinggal dihitung Atau dimasukkan di dalam rumus Anak-anak tinggal menghitung Kemudian Dijumlahkan Dari masing-masing volume Yang sudah Anak-anak cari Nah mudah-mudahan Dari video ini Anak-anak bisa pahami Terkait dengan volume Gabungan Bangun ruang Nah untuk materi Bangun ruang sendiri Ini materi terakhir ya Tentang Gabungan bangun ruang Nanti di video berikutnya Kita akan masuk Pembahasan yang lain Tentang Pengolahan data Baiklah anak-anak Sampai disini dulu Pertemuan kita pada video ini Terima kasih Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih